Hei yo, saya James dari Business Economics Student Association atau yang biasa kami singkat menjadi Best Association. Kami merupakan himpunan mahasiswa dari S1 Business Economics Universitas Prasetya Mulia. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bonus demografi yang akan dialami oleh negara kita Indonesia. Untuk memulai, kita akan cari tahu dahulu, apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi didefinisikan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan struktur umur populasi. Ketika rasio orang dengan usia bekerja, yaitu 15-64 tahun, lebih besar daripada populasi dengan usia yang tidak bekerja, yaitu 14 tahun ke bawah atau anak-anak dan 65 tahun ke atas, orang yang sudah pensiun. Inilah bentuk dari piramida populasi Indonesia yang sekarang. Dan inilah bentuk piramida populasi Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2030 nantinya. Bentuknya seperti ini, karena anak muda yang banyak itu telah berubah menjadi orang dengan usia bekerja. Dan karena tren angka kelahiran Indonesia yang semakin menurun. Akibatnya, akan ada lebih banyak orang dengan usia bekerja daripada orang dengan usia anak-anak atau orang dengan usia yang sudah tua. Kemudian ada yang bertanya, lah terus kenapa kalau bentuk piramida populasinya seperti ini? Apa sih efek bonus demografi kepada Indonesia? Oke, kita bisa melihat negara yang telah mengalami bonus demografi. Salah satunya adalah Korea Selatan setelah menerapkan kampanye keluarga berencananya pada tahun 1962 yang mengakibatkan angka kelahiran turun dari 6,3 pada tahun 1960 menjadi 2,1 pada tahun 1985. Setelah itu, mereka mengalami apa yang disebut sebagai The Economic Gap, di mana pertumbuhan ekonomi mereka bertumbuh secara pesat dan pertumbuhan produktum mistik bruto mereka meningkat sebesar 2.200% dari tahun 1950 sampai dengan 2008. Ada yang bertanya lagi, kenapa sih bonus demografi bisa membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk meningkat secara pesat? Ada 4 bonus yang didapatkan oleh suatu negara dari perubahan struktur umur populasi ini. Yang pertama adalah bonus pada persediaan jumlah pekerja. Anak muda yang banyak itu akan menjadi orang dengan usia pekerja. Artinya, tenaga kerja suatu negara akan membesar dan semakin banyak orang yang berproduktif, termasuk lebih banyaknya wanita yang bekerja karena tren angka kelahiran Indonesia menurun. Yang kedua adalah savings atau tabungan. Pada bonus demografi, tabungan suatu negara akan meningkat dikarenakan orang yang bekerja lebih banyak daripada orang yang tidak bekerja. Maka dari itu, orang yang bekerja dapat lebih banyak menyisihkan kursi dari penghasilannya untuk dimasukin ke tabungan pribadinya. Lebih banyak tabungan, artinya investasi juga akan meningkat. Dan investasi akan meningkatkan produktivitas suatu negara pada jangka panjang. Yang ketiga adalah bonus pada modal manusia. Dengan jumlah anak perkeluarga yang lebih sedikit, orang tua dapat lebih mengalokasikan uangnya kepada anak mereka untuk kesehatan dan edukasi mereka. Nah, yang terakhir adalah bonus pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari pertumbuhan produk domestik brutto. Dan ketika semakin banyak orang yang bekerja dan semakin dikenal orang yang bergantung, maka produk domestik brutto per kabita akan meningkat. Apakah bonus demografi bisa gagal? Bukan gagal, tapi tidak dipergunakan dengan baik dan tidak mendapati keuntungan yang banyak. Nah, setelah bonus demografi, orang bekerja yang banyak itu akan menjadi tua juga kan pada akhirnya. Dan jumlah orang dengan usia bergantung pada saat itu akan lebih besar daripada orang dengan usia pekerja. Jumlah pekerja yang banyak itu tidak bisa digantikan dengan jumlah yang sama, karena angka kelahirannya yang rendah. Makanya kita membutuhkan ekonomi yang kuat untuk mempersiapkan periode itu nantinya dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pada saat bonus demografi. Nah, kalau begitu, apa sih hal-hal yang kita perlukan agar dapat bisa memaksimalkan keuntungan yang kita dapat dari bonus demografi? Ada empat. Kesehatan, edukasi, peluang kerja yang banyak, dan pemerintahan yang baik. Kesehatan. Sehat, agar produktif dan tidak sakit-sakitan di rumah. Dan semoga tidak ada wabak nyakit yang menyerang banyak orang pada saat periode ini nantinya. Edukasi. Edukasi yang baik, agar banyaknya jumlah pekerja juga ditemani oleh produktivitas perpekerja yang tinggi. Yang ketiga adalah peluang kerja yang banyak. Jika ada banyak orang di usia pekerja, tentunya mereka membutuhkan peluang kerja agar tidak menganggur. Yang terakhir adalah pemerintahan yang baik, agar kondisi politiknya stabil dan negaranya aman dan terap. Orang-orang pun yang bisa berfokus untuk bekerja. Kondisi politik yang stabil dan negara yang aman dan terap juga akan menarik perhatian dari investor dari luar negeri untuk berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu sajalah pengetahuan tentang bonus demografi pada video kali ini. Dan marilah kita mempersiapkan bonus demografi Indonesia ini sebaik-baik mungkin. Karena bonus demografi hanya datang sekali dalam beberapa dekade. Naget Economics hadir untuk meningkatkan pengetahuan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan video-video singkat agar mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diingat. Laiknya sebuah nugget yang bisa kita lahap dalam sekali dihidupan. Jika kalian mendapati video ini berguna, klik like, subscribe, dan share untuk membantu kami untuk berkembang. Dan jangan lupa untuk komen tentang topik apa yang ingin kalian dengarkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.